Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang dan selamat bergabung kembali Dalam Open Turnamen Sepak Bola Sekion Indonesia Cup 2 di tahun 2022 Yang berlangsung di lapangan sepak bola Garuda Pasca Desa Sungai Pangkalan 1, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Pada kesempatan sore hari ini Kita akan menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Saudara Pinyuh dari Desa Sungai Pinyuh Akan menghadapi kesebelasan Gapsar dari Sarangan Kita saksikan di lapangan kedua kesebelasan Masih melakukan Pemanasan kecil Menendang-nendang bola Mencoba menjajar lapangan Garuda Pasca Desa Sungai Pangkalan 1 ini Yang sekilas kita lihat dengan mata kita Ada sedikit becek di sana Yang tentunya Akan dihadapi oleh Kedua kesebelasan yang akan bertanding pada kesempatan sore hari ini Baik wasit sudah meniup Peluit Tanda akan segera dimulainya Kick out Jalannya pertandingan babak pertama Sekaligus memanggil para pemain inti Untuk berbaris di belakang Wasit dan asisten wasit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sesaat lagi kita akan menyaksikan kick out Jalannya pertandingan babak pertama Antara kesebelasan saudara pinyo dari desa sungai pinyo Yang akan menghadapi kesebelasan Gapsar dari Sarangan Ada pun jersi yang digunakan oleh saudara pinyo dari sungai pinyo ini Yaitu merah kombinasi hitam Sedangkan kesebelasan Gapsar Sarangan Menggunakan jersi berwarna hijau kombinasi orange Dan ada pun wasit yang akan memimpin pertandingan pada kesempatan sore hari ini Wasit utama Karsa Pastiansah PSSI dari kota Singkawang Asisten wasit 1 Ricky Sebdiogi PSSI dari Bengkayang Dan asisten wasit 2 Safitra PSSI dari Kabupaten Bengkayang Baik saudara penonton Para pencinta bola Dimanapun anda berada Di bawah mendungnya langit Kedua kesebelasan ini akan bertanding kita saksikan Dan mudah-mudahan tidak turun hujan Agar pertandingan dapat bisa berlangsung dengan baik Dan kedua kapten dari kedua kesebelasan sudah memilih tempat dan bola Dan kini saatnya mereka melakukan sua foto atau foto bersama Sebagai dokumentasi kameramen kita yang bernama Norman Dan apabila untuk penonton para supporter yang ingin menyaksikan pertandingan pada hari ini Atau pada hari-hari sebelumnya Dapat langsung berkunjung ke channel youtube Bang Norman dengan nama Norman Muzani Pakai double R Dan tidak lupa Inspektor pertandingan kita Pada kesempatan sore hari ini Yaitu Bung Faharudin Kita saksikan di lapangan Wasit Asisten wasit Pemain saudara pinuh Dan pemain gapsar Sudah melakukan doa bersama Dan tentunya Yel-Yel Dimulai dari wasit dan asistennya tadi Sudah memulai Yel-Yel Kedua kesebelasan masih Berbincang-bincang kecil sambil berdoa Dan tentunya kedua kesebelasan ini sangat berambisi untuk memenangkan pertandingan pada kesempatan sore hari ini Untuk memastikan lolos ke babak 32 besar Menghadapi lawan-lawan yang tangguh berikutnya Terdengar gemuruh Suara Tim dari kesebelasan nasarangan gapsar Dan tidak kalah kerasnya Suara Yel-Yel Yang disuarakan oleh Pemain dari saudara pinuh Yang tentunya Akan memacu semangat dan motivasi Dari kedua kesebelasan yang bertanding Pada kesempatan nasori hari ini Pemain dari kesebelasan nasi Dan kick off babak pertama Baru saja ditiupkan oleh Wasid Karsa Pastiansah Memulai Jalannya pertandingan di babak pertama ini Mencoba syutingnya langsung Tadi pemain dari gapsar Paling tidak mengejutkan Pertahanan dari Saudara pinuh Kita saksikan saudara pinuh Melakukan serangan Dimulai dari tengah lapangan Kita saksikan nomor tujuh disana Ada Zek Zek Kepada Wahyu Membantu serangan Mencari rekan Yang mencoba Membantu terobasan Dapat dihalangi tadi oleh Bek pertahanan yang dimiliki oleh gapsar Gapsar kali ini Mencoba menyusun serangan Dari sisi tengah lapangan Ada bayangan disana Kita saksikan bola keluar lapangan Lemparan ke dalam saja Untuk gapsar Yang akan dilakukan oleh Jojon Jojon Pendek saja Jojon Maksudnya Namun bola masih melebar Keluar lapangan Dan menghasilkan Lemparan ke dalam saja Untuk saudara pinuh Dari desa sungai pinuh Wahyu disana melakukan Pendek saja Namun dapat direbut oleh Pemain gapsar Gapsar kali ini Mencoba setting langsung Tadi Pemain bernomor Lapan bernama Weli tadi Namun bola masih Melenceng Di sisi kanan Penjaga gawang Zulfikar Tendangan gawang telah dilakukan Mengumpan pendek Ketengah lapangan Kita saksikan Dua pemain disana Dari saudara pinuh Mencoba umpan terobosan Mencoba diambil oleh Hamzah tadi Apa yang terjadi Ada handsball Pemain gapsar Tertangkap mata Handsball oleh Wasid Tendangan bebas saja Untuk Saudara pinuh Dari Sungai pinuh ini Yang akan dilakukan Oleh Z Apakah Akan melakukan Shooting langsung Atau mengumpan Kepada rekannya Kita saksikan saja Langsung ke depan Shooting tadi Namun Sayang Seribu sayang Bola masih Melenceng di atas Penjaga gawang Yang dijaga oleh Ari Dari gapsarepsi ini Satu sama Shooting Namun Off target Belum Tepat Sasarannya Sudah ditendang Tadi Ketengah lapangan Kali ini Weli melakukan serangan Dari sisi kanan Pertahanan Saudara pinuh Dibuang saja Tidak mau ambil Resiko Harry Berambut pirang Berbadana Besar tinggi Mengawal Pertahanan Dari saudara pinuh Kali ini Mencoba Namun Apa yang terjadi Hakim garis Mengangkat Bendera Tanda Adanya Opsai Disana Pemain dari Gapsar Terperangkap Opsai Dan menjadi Opsai yang pertama Di babak yang pertama Ini Tendangan gawang Sudah dilakukan Kali ini Gapsar Mencoba melakukan serangan Kali ini Dari sisi kiri Pertahanan Saudara pinuh Ada siapa disana Sendirian dia Harianus Dibuang saja Tadi bola Dan kontrol Yang kurang baik Tadi Dari Harama Bola meninggalkan Lapangan Lemparan ke dalam Saja Kali ini Sang Kapten Hardy Melakukan lemparan Sudah pendek Saja Terjadi perebutan Disana Ada Panus Dan bola Meninggalkan Lapangan Kembali Corner Kik Kali ini Yang pertama Didapatkan oleh Gapsar Epsi Dari sarangan Apakah Corner Kik Yang pertama Ini Dapat Berbuah Gol Kita saksikan Sudah ke depan Ada dua pemain Disana Namun dapat dihalangi Tadi Kembali Melakukan serangan Kita saksikan Ada siapa Disana Namun Kembali Dapat dipatahkan Oleh pertahanan Yang dimiliki Oleh Saudara Pinyo Kita saksikan Lemparan Kedalam Kali ini Sudah dilakukan Pendek Saja Kembali Harianus Menjadi Penyerang Disana Namun Bola Serangan Balik Kenampaknya Sekarang Kita saksikan Saudara Pinyo Dari sisi Tengah Lapangan Nomor Sembilan Disana Rama Rama Kepada Tino Kembali Kepada Rama Umpan terobosan Maksudnya Namun Ada Bed Indra Disana Pelanggaran Nampaknya Ada Tarikan Nakal Disana Dipersalahkan Oleh Wasid Tentangan Tentangan Bebas Pendek Saja Indra Yang Dituju Umpan terobosan Indra Kedepan Bola Sempat Terhenti Namun Dapat Diantisipasi Dengan Baik Tadi Oleh Agus Kembali Bergulir Ke Lapangan Bola Mengarah Kepada Panus Disana Namun Dapat Dihalangi Oleh Bek Kali ini Saudara Pinyo Melakukan Serangan Berkostum Merah Hitam Dia Disana Umpan Terobosan Siapa Yang Dituju Kita Saksikan Ada Rama Rama Namun Dapat Diambil Alih Oleh Bek Pertahanan Kembali Saudara Pinyo Mencoba Menyerang Kali ini Gapsar Bola Terhenti Oleh Lecet Tadi Saudara Saudara Para penonton Dimanapun Anda Berada Masih Terjadi Perebutan Bola Sepenuhnya Kali ini Dikuasai Pemain Dari Saudara Pinyo Namun Dapat Diambil Tadi Kali ini Jojan Kesisi Kanan Pertahanan Dari Saudara Pinyo Bola Terlampau Laju Meninggalkan Lapangan Tidak Terkejar Tadi Lemparan Kedalam Saja Yang Akan Dilakukan Oleh Wahyu Kepada Siapa Wahyu Kepada Rekannya Disana Ibnu Disapu Ketengah Kali Ini Gapsar Melakukan Serangan Dari Sisi Kiri Pertahanan Saudara Pinyo Tidak Terkejar Tadi Oleh Handy Bola Umpanan Sehingga Menghasilkan Lemparan Kedalam Saja Dan Apa Yang Terjadi Salah Lemparannya Tadi Melewati Garis Nampaknya Sehingga Beralih Ke Gapsar Yang akan Melakukan Lemparan Kedalam Sudah Dilakukan Pendek Kebawah Mencoba Crossing Kedepan Namun Gagal Namun Disambut oleh Kapten Kesebelasan Hardy Disana Kembali Dari Sisi Tengah Lapangan Kita Saksikan Terjadi Perebutan Kali Ini Saudara Pinyo Melalui Wahyu Wahyu Masih Wahyu Wahyu Ketengah Siapa yang Dituju Kita Gapsar Heroin Disana Kembali Mencoba Sotengan Namun Apa Yang Kita Lihat Bola Yang Terlalu Tinggi Tadi Dibiarkan Saja Oleh Penjaga Gawang Menyelamatkan Gapsar Dari Kebobolan Kini Masih Tetap 0-0 Skor Sementara Ini Terjadi Perebutan Disana Gapsar Kali Ini Mencoba Melakukan Serangan Dari Sisi Tengah Lapangan Kepada Joncon Maksudnya Namun Dapat Diambil Oleh Ibnu Tadi Ada Pelanggaran Disana Saudara Saudara Pemain Dari Saudara Pinyo Dipersalahkan Tentangan Bebas Kali Ini Hardy Sang Kapten Kesebelasan Dari Gapsar FC Serangan Pendek Saja Dia Kesisi Kiri Kita Saksikan Ada Nomor Sepuluh Mencoba Soteng Disana Dengan Santainya Penjaga Gawang Zulfikar Memeluk Mesra Bola Tadi Soteng On Target Namun Dapat Diantisipasi Dengan Baik Dipeluk Mesra Tadi Oleh Zulfikar Kali Ini Saudara Pinyo Mencoba Dari Sisi Tengah Lapangan Nomor Sembilan Disana Rama Rama Maksudnya Kepada Rekannya Disayap Tadi Namun Apadaya Bola Terlampau Kencang Tidak Mampu Dikejar Sehingga Menghasilkan Lemparan Kedalam Saja Sudah Dilakukan Pendek Melakukan Sedikit Kocekan Dia Terlepas Namun Dapat Diambil Pemain Saudara Pinyo Saudara Pinyo Kali Ini Dari Sisi Kiri Pertahanan Gapsar Mencoba Menyerang Namun Lagi Lagi Dipatahkan Gapsar Mencoba Melakukan Serangan Kali Ini Nomor Delapan Disana Weli Weli Dibayangi Satu Pemain Umpan Terlepasan Kedepan Siapa Yang Ditunjuk Ada Panus Panus Beralih Kepada Jojen Jojen Sendirian Mengecek Satu Bola Umpan Crossing Ketengah Gagal Namun Dapat Diambil Oleh Panus Di Sana Panus Terhenti Bola Oleh Lecep Tadi Gagal Serangannya Kali Ini Terjadi Perebutan Saudara Pinyo Ibnu Kepada Siapa Ibnu Kepada Hamzah Hamzah Masih Hamzah Namun Dapat Direbut Saja Tadi Bola Dibuang Saja Bola Mengarah Kepada Pemain Gapsar Kali Ini Panus Panus Salah Tadi Saudara Pinyo Melalui Tino Kepada Zek Kembali Kepada Tino Zek Dan Apa Yang Terjadi Kita Saksikan Saudara Saudara Ada Pelanggaran Nampaknya Sehingga Menghasilkan Tendangan Bebas Saja Kali Ini Untuk Gapsar Aksi Dari Sarangan Dan Kita Lihat Angin Bertiup Dengan Lumayan Kencang Dengan Mendung Mendungnya Dan Kita Harapkan Tidak Terjadi Hujan Agar Pertandingan Dapat Berlangsung Dengan Baik Dan Pelanggaran Disana Kita Saksikan Pemain Dari Gapsar Terhadap Hamzah Disana Menghasilkan Pelanggaran Dan Tendangan Bebas Saja Kali Ini Untuk Saudara Ping Posisi Hampir Mendekati Tengah Lapangan Disana Zek Sudah Bersiap Siap Penonton Kelapa Zek Sonting Langsung Nampaknya Kita Saksikan Dicoba Ditangkap Oleh Penjaga Gawang Namun Terlepas Beruntung Bola Masih Berada Di Sisi Kanan Penjaga Gawang Tidak Masuk Kemulut Gawang Corner Kick Yang Pertama Didapatkan Oleh Saudara Pinyo Sudah Dilakukan Kita Saksikan Salah Umpannya Disana Direbut Pemain Dari Gapsar Jojong Ketengah Maksudnya Kepada Panos Namun Gagal Pemain 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 Di sana Kita Saksikan Nomor 14 Menyambut Siapa Tino Di sana Kita Saksikan Tino Kepada Wahyu Wahyu Kali ini Ketengah Dia Kepada Zek Zek Dihalang Halangi Oleh Bek Pertahanan Yang Dimiliki Oleh Gapsar Gapsar Kali ini Berlaku Serangan Dari Sisi Tengah Lapangan Namun Ada Tiga Pek Yang Sudah Menunggu Mengantisipasi Serangan Dari Gapsar Ini Gapsar Kembali Belokong Serangan Kita Saksikan Ada Body Charge Di sana Kembali Saudara Pinyo Melokong Serangan Melalui Wahyu Wahyu Kedepan Wahyu Kepada Siapa Di sana Nomor 19 Kita Saksikan Izzah Izzah Gagal Tadi Namun Dapat Diambil Pemain Dari Saudara Pinyo Hamzah Hamzah Kepada Ramah Ramah Mencoba Suting Ada Hadangan Dari Bek Tadi Terjadi Perbutan Masih Dan Apa Yang Terjadi Opsaikah Atau Pelanggaran Opsaik Nampaknya Saudara Pinyo Terperangkap Opsaik Dan Untuk Para Penonton Yang Tepat Berada Di Tribun Depan Saya Duduk Untuk Selalu Memperhatikan Pohon Kelapa Karena Angin Bertiup Cukup Kencang Dihawatirkan Buang Kelapa Akan Jatuh Kebawah Dan Dapat Menyebabkan Goncangan Yang 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 Menyebabkan 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 Tino Mencari Rekan Dia Ke Tengah Lapangan Ada Hamzah Di Sana Hamzah Mencoba Satu Mungkin Disana Berbaju Hitam Variasi Atau Kombinasi Oren Tendangannya Sudah Dilakukan Saudara Pinyo Mencoba Melakukan Serangan Dari Sisi Tengah Lapangan Sama Kapten Disana Hardi Namun Dapat Diambil Oleh Pemain Saudara Pinyo Kali Melakukan Serangan Dari Sisi Langsung Lagi 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 Dan Lagi Lagi Melebar Ke Sisi Kanan Pertahanan Gatsar MC Beberapa Kali Penyerangan Dari Saudara Pinyo Ini Melakukan Suting Langsung Namun Tidak Ada Yang On Target Semua Melebar Dari Sisi Kanan Dan Kiri Galang Kali Ini Tendangan Mati Lampu Dan Mati Lampu Komentator Tidak Bisa Berbicara Hidup Apapet Kalian Kocok Nabis Alhamdulillah 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 Baik Terima kasih telah menonton 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 Masih satu sama skor Di babak yang pertama ini Kembali Gapsar melakukan serangan Ketengah dia maksudnya namun gagal Mencoba umpan tadi Umpan yang tak bertuan Tak berteman dia disana Bola meninggalkan lapangan Kontrol yang kurang baik dari back Dari Dari Kita saksikan tendangan Sudut atau corner kick Yang kedua Untuk Gapsar Hampir saja tadi tandukan Terima kasih telah menonton Dari Ters 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 Ya, kita saksikan di lapangan kembali hujan gremis mengundang Menemani pertandingan dari ketua kesebelasan ini Saudara Pinho dari desa sungai Pinho dan Gapsar dari Sarangan Di sisi tengah lapangan kita saksikan Terjadi perebutan di sana Kali ini Saudara Pinho mencoba menyerang Umpan crossing ke tengah namun gagal Nah, dapat direbut oleh Ihzah tadi Namun bola dapat diantisipasi dengan baik Kali ini masih melakukan serangan Kali ini dari sisi kiri penjaga gawang Dari Gapsar umpan crossing ke tengah ada Ihzah di sana Ihzah mencoba satu kita saksikan dibayang-bayangnya oleh dua back tangguh yang dimiliki oleh Gapsar Kita saksikan saudara-saudara Kali ini serangan balik Coba dibangun namun berdia halau saja tadi Mohon maaf karena tadi ada mati lampu Dan sekarang sudah hidup Memberikan waktu jeda sebentar untuk komentator ngopi Terima kasih Terima kasih BLN Baik, kembali ke lapangan Kita saksikan terjadi perebutan di sana Dimenangkan oleh pemain Kelana kuning kombinasi merah sedikit tadi Berpostor besar tinggi Sarung tangan berwarna biru Sepatu merah kos kaki putih Kembali ke lapangan Bola meninggalkan lapangan Lembaran ke dalam kali ini untuk saudara Pinyo Sudah dilakukan pendek saja tadi Namun dapat direbut oleh pemain dari Gapsar FC Sarangan bola terlebih dahulu Meninggalkan lapangan Kali ini lembaran ke dalam untuk Gapsar Mencoba mengawali serangan dari lembaran ke dalam Ada sang pencetak gola tadi Namun gagal Dapat diantisipasi dengan baik oleh Bek pertahanan saudara Pinyo Kali ini melakukan serangan Ada siapa di sana? Tino Tino sendirian Mencoba mencari ruang nyaman Mengelakkan lecet tadi dia di sana Kembali ke tengah Kepada Zek Zek Terjadi perebutan dikawal oleh dua pemain dari Gapsar Zek gagal Kali ini Gapsar mencoba Menyerang dari sisi tengah lapangan Bola terhenti oleh lumpur tadi Terjadi perebutan Dua orang dari dua kesebelasan di sana Mencoba perebutan Ada Ihzah di sana Ihzah dan Tino Menunggu untuk menyerang Menerobos Menusuk ke jendung pertahanan Gapsar Namun gagal Kembali Melakukan serangan Untuk perebutan kepada Ihzah Kita reaksikan Dapat dihalau saja Disapu saja Dibuang saja Tadi bola oleh Indra Mengamankan tidak memiliki resiko dia Sehingga Hanya menghasilkan Lemparan ke dalam saja kali ini Untuk Saudara Pinyu Sudah lakukan ke depan Jauh ke depan Ada Ihzah Mencoba menyundul bola Namun dibayangi Tiga back sekaligus Dari Gapsar Apa yang terjadi Sempat terjatuh Namun bola tetap bergulir Permainan tetap berjalan Mencoba melakukan serangan Dari sisi tengah lapangan Ada Ihzah disana Sayang seribu Sayang apa Tidak dikata Ihzah Terlebih dahulu Terperangkap Offside Dan menjadi Offside yang kedua Untuk Kesebelasan Saudara Pinyu Desa Sungai Pinyu ini Kabupaten Mempawah Yang jauh-jauh datang Tentunya Untuk meraih Kemenangan mereka Namun di sisi lain Gapsar Epsi Tidak mau menyerah Begitu saja Karena mereka juga Ingin memenangkan Pertandingan Demi lolos Ke babak 32 besar Kali ini Kembali ke lapangan Saudara Pinyu Mencoba menyerang Kali ini dari sisi kiri Pertahanan Gapsar Epsi Ada Tino disana Tino mencoba Penterobosan Maksudnya Kepada Hamzah Namun bola terlalu jauh Ada Ihzah mencoba Mengejar bola Kita saksikan Kembali Hamzah-Hamzah Empat gerasin Ketengah Siapa yang dituju Ada nomor 5 disana Mencoba syuting kah Atau apakah Kita saksikan Mengeret bola Empat gerasin Ketengah Ada dua Pemain Dan Goal 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 yang kedua Diciptakan oleh Striker Striker Bernama Tino Bernama Punggung 14 disana Berawal dari Serangan dari Sisi kanan Pertahanan Gapsar Melakukan Penetrasi Menusuk Kedepan Dan memberikan Umpan yang Sangat Indah Tadi Sehingga Pemain Pemain Bernama Tino Menanduk Bola Menyundul Bola Dengan Santainya Dimana Ihzah tadi Terlepas Namun Ada Tino Yang menyebut Sundulannya Untuk Melesakkan Goal Yang kedua Sekaligus Mengungguli Gapsar Pada Saat Sekarang Ini Menjadi 2-1 Kembali Kelabang Kita Saksikan Saudara Pinyo Kali Ini Mencoba Menyerang Tidak Cukup Dengan 2 Gol Dia Ingin Menambah Gol Lagi Untuk Memperlebar Jarak Mengamankan Kemenangan Tentunya Namun Gapsar Tidak Mau Menyerah Begitu Saja Merasa Tertinggal Mereka Akan Menyerang Dari Segala Sisi Kanan Kiri Dan Tengah Ada Pelanggaran Disana Dilakukan Oleh Sang Kapten Dari Gapsar Hardy Sehingga Menghasilkan Tendangan Bebas Dengan Jarak Yang cukup Ideal Potensial Untuk Menghasilkan Sebuah Gol Melalui Suting Ataukah Akan Diumpan Kepada Rekamnya Kita Saksikan Bersama Sama Tidak Ada Yang Tahu Kita Suting Nampak Di Kedepan Ter Iya Terjadi Kemalut Di depan Gawang Terlepas Dari Tangkapan Penjaga Gawang Namun Dapat Diantisipasi Dengan Baik Dibantu Saja Tadi Oleh Back Pertahanan Gapsar Kali ini Gapsar Mencoba Melakukan Serangan Dari Sisi Kanan Pertahanan Daerah Pertahanan Sendiri Kita Saksikan Dapat Direbut Saja Tadi Oleh Ibnu Arabi Dan Saudara Pinuh Melakukan Serangan Kali ini Dari Sisi Kanan Pertahanan Suting Yang Masih Membantu Back Pertahanan Dari Gapsar Tadi Sampai Cetak Gol Yang Kedua Tino Hanya Menghasilkan Tendangan Penjuru Saja Tendangan Pituk Untuk Kesebelasan Saudara Pinuh Tendangan Sudut Yang Ketiga Kalinya Kali ini Sudah Dilakukan Cantik Datang Nyembal Namun Dapat Disundul Oleh Back Pertahanan Gapsar Epsi Sempat Terkelaset Dia Disana Namun Dapat Diamil Alih Kembali Rahmat Tadi Namun Dapat Direbut Oleh Pemain Dari Gapsar Saudara Pinuh Melakukan Serangan Kali ini Tino Tino Ketengah Ada Iza Disana Mengajak Satu Pemain Mengumpan Pendek Tadi Namun Gagal Ada Back Yang Telah Siap Sedia Untuk Mengamankan Bola Terjadi Perebutan Disana Main Lecet Lecet Namun Dipersalahkan Oleh Wasid Kita Saksikan Saudara Saudara Di Sisi Lain Kita Saksikan Angin Mulai Bertiup Dengan Cukup Kencang Ditambah Dengan Gerimis Mengundang Dan Para Penonton Hati-hati Karena Pohon Kelapa Mulai Bergoyang Takut Takutnya Jatuh Ke Tanah Kita Saksikan Cuaca Yang Cukup Ekstrim Terjadi Di Lapangan Garuda Pasca Ini Dan Kita Harapkan Tidak Mengganggu Jalannya Pertandingan Karena Mereka Sedang Melakukan Partai Hidup Mati Untuk Lolos Ke babak 32 Besar Dan Selalu Kami ingatkan Kepada Para penonton Selalu Waspada Karena Ada Pohon Kelapa Dihawatirkan Akan Jatuh Dan Dihawatirkan Akan Bertukar Kelapa Jadi Kepala Kepala Jadi Kelapa Dengan Angin Angin Yang Cukup Kencang Disini Tendangan Sudut Sudah Dilakukan Kena Saksikan Kemal Disana Kita Saksikan Bola Biar Saudara Saudara Umpan Maksudnya Ketengah Namun Ada Pertahanan Gaksar Disana Di Amin Saja Oleh Tino Kita Saksikan Mencoba Membantu Tadi Penyerang Dari Dan Handsball Hensball Hensball Dilakukan Pemain Dari Saudara Pinyo Kita Saksikan Tendangan Bebas Jakarta Kuning Nampaknya Didapatkan Oleh Salah Satu Pemain Kembali Kembali Kelapangan Kali Ini Dino Mengawali Serangan Dari Sisi Kiri Pertahanan Gaksar Ketengah Dia Kepada Rama Maksudnya Dibantu Oleh Iza Iza Kembali Kepada Rama Maksudnya Kita Saksikan Saudara Saudara Gaksar Melakukan Serangan Kali Ini Dari Sisi Tengah Lapan Kita Saksikan Saudara Saudara Bola Dapat Direbut Saja Tadi Namun Terumpan Dengan Baik Kita Saksikan Nomor Sembilan Rama Disana Kesisi Kanan Pertahanan Gaksar Umpan Keras Iza Menyambut Disana Sojengah Dan Gol Baju Baju Iza Mencetak Gol Untuk Yang kedua Kalinya Saudara Saudara Sekaligus Ada Pergantian Pemain Disini Pergantian Pemain Dari Gaksar Keluar Panus Nomor Punggung Sembilan Dan Masuk Pangga Nomor Punggung Delapan Belas Gol yang Sangat Cantik Diciptakan Oleh Iza Sehingga Merubah skor Kali ini Kembali serangan Seorang diri dia Ditekel saja Tadi Salah Tino Terjadi Perbutuhan Kembali Tadi Dan Pergantian Pemain Pergantian Pemain Kembali Pergantian Pemain Dari Gapsar Masih Pergantian Pemain Dari Gapsar Tio Nomor Tiga Keluar Masuk Dito Nomor Punggung Lima Kita Saksikan Peluang Emas 24 Karat Ditambah Intan Permata Tadi Gagal Dikonversi Menjadi Gol Tidak Dapat Merubah Skor Tidak Dapat Memperlebar Keunggulan Tadi Kembali Kelapangan Kita Keserangan Tetap Dilakukan Oleh Saudara Pinyo Kali Ini Dan Dipersalahkan Lemparan Kedalamnya Sehingga Beralih Kali Ini Saudara Pinyo Yang Melakukan Lemparan Kedalam Angin Bertiup Dengan Kencangnya Hujan Juga Turun Dengan Lebatnya Menemani Pertandingan Pada Kesempatan Suri Hari Ini Pemain Dari Kedua Kesebelasan Bergelut Dengan Lumpur Lecet Namun Masih tetap Bisa Dilangsungkan Pertandingan Kembali Kelapangan Gamsar Kali ini Melakukan Serana Mencoba Dari Sisi Kanan Pertahanan Saudara Pinyo Nomor Berlari Terlepas Saja Tadi Dari Haryanus Gagal Memanfaatkan Bola Umpanan Dari Weli Tadi Sehingga Aman Saja Gawang Dari Saudara Pinyo Dan Wasid Karsa Pastian Sab Sesi Dari Kota Singkawang Ini Sudah Meniupkan Fluid Panjang Tanda Berakhirnya Pertandingan Babak Yang Pertama Ini Skor Sementara 3-1 Untuk Keunggulan Saudara Air Wim Sementara Sementara